Intro 25 juta tinggal bapak 1 miliar 1i yang 1i juta bolehkan Kawasaki Ninja lah awak pun cari brownies brownies manis yang 1 miliar simpan di bank mengalir bunganya sore-sore jalan-jalan dengan suami suami bau pun bertanya mana kubu suami suami bau suami bingkan kuat pogangnya tidak dapat menunjukkan tangan itu nampak tapi jangan gara-gara cita kau balik awak rumah tak mesra lagi nanti balik rumah suami bertanya abang sehat saya tanya-tanya ustaz ni gak enak ceritanya masa ceritanya suami meninggal oke kalau gitu balik bini mati tapi minum kopi pagi itu ibu pun mati deh apa? dia minumnya kopi Mirna yang membawa itu siapa? apa? dia mati sawit tadi harga? harga? tadi hitungnya lah dua miliar dua miliar mati mako dibagi dua ini dapat satu miliar almarhumah satu miliar dari yang satu miliar tadi ini dapat sepompe 250 juta kini berapa yang ada 1 miliar 250 juta kalau di tangan 1 miliar 250 juta yang menang itu semula kanan semula kini mana di pinang bulan muto ingat kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi karena ada kesempatan waspada saya tidak menakut-nakuti bapak ibu saya hanya ingin mengingatkan yang awak bawa mati hanyalah saw 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 dakoh bukan saw mat saw dakoh tu lah yang akan awak bawa mati mana kotak tadi patut kan acara segodong dikodibuiklah kotak 20 buah payah mengumpulkan orang semuanya ikut idul fitri idul orang tentu orang ramai untuk ikut mana kotak tak ada guni boleh bawa saya menengok pengalangan dana di mesir begitu dibawa karung beras orang-orang mesir itu langsung membuka tangan golang-golang godang cincin-cincin kalau tidak percaya cuba bawa ke tampil tengok mana orang ketek masuk cincin dibawa ke toko di pekan baru ditengok rupanya imitasi ibu asal dapat gaji boleh cincin dapat uang tunjangan boleh cincin dapat gaji boleh boleh cincin dapat uang entah uang-uang apa boleh cincin ompe biji cincin asal pagi udangan dimana tempat acaranya bu sana begitu mati cuba tes nanti malam tes kurak-kurak sosak nafas jam 2 boleh bang bang mati jam 2 boleh mati jam 2 laki mencabu tengok tidak ada orang cuba cuba nanti malam sampai nanti jam 2 boleh bang agak lain asalnya asalnya ke dapur bernafas kalau nyala dokek jam 2 nanti pasti bukanya satu dua kalau tidak percaya pastinya sedang membuka itu kogang tangannya tapi jurus ikan tidak bisa dibuik lagi labocor nanti kita bicara empat mata yang awak bawa mati mana itu yang ada di kotak tadi mana nampaknya kotaknya mendokek pula bawa bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu ta'ala tengok jadi kotak kau kalau lewat ada tiga pengamatan CCTV kalau ada kotak lalu tiga respon masyarakat yang pertama silahkan 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 yang kedua asal kotak asal kotak tu lalu pulak-pulak mengantuk yang ketiga asal kotak tu lalu pulak-pulak sakit ada 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 membuka hape ada pula yang memotor kotak tu lewat kotak tu ini foto ada kotak lewat bagi yang suka tolong like and share duit dalam kotak tu yang akan menolong dihadapan Allah subhanahu ta'ala maka siapa yang tidak ada memasukkan duit ke dalam kotak itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khot udah enggak mati khusun khot yang pertama begini cara buat ulang tahun nah kedua penggalangan dana dana-dana ini nanti akan dibawa langsung ke dong gala satu lagi tampak namanya palu nah ketiga ini isi tablik akbar adalah amar ma'ruf nahi mari ramaikan sholat berjamaah sudah mari cegah orang buat dosa jangan sampai lagi ada maksiat memang kita jauh dari laut lima jam naik speed baulah sampai ke topi laut saya pernah ceramah dulu dibawa oleh Bapak Sekda Dapak Sekda punya program ceramah Ustaz Somad ke desa-desa Ustaz Somad ini jadwalnya ini jadwal Ustaz Somad anda tengok jadwal 6 hari 1 hari 6 titik 6 kali 6 36 ceramah ceramah menelusuri topi sungai sampai ke ujung ceramah 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 ditanya pak wakil bupati sanggup Ustaz Somad InsyaAllah kalau mati datang Ustaz mengganti Alhamdulillah 6 hari 6 titik 36 titik selesai Amar ma'ruf naik mongkar tapi tidak semua orang mendengar ceramah ada yang tak pernah ke masjid ada yang tak mau jumpa Ustaz maka kita ceramah dia melalui www.youtube.com ada yang tak sampai internet ke rumahnya kita ceramah melalui tv tv1 memang beda tv sudah internet sudah masjid sudah tak juga mau mendengar ceramah memang neraka jahat 6 lah tempat tak ada alasan orang kabupaten pelawan tidak mendengar ceramah karena ceramah dimana-mana kepala kantor kementerian agama membuat safari majlis ulama indonesia membuatkan pengajian dengar di atas duduk dengar diam ngantuk-ngantuk sikit diampunkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang buat tengok yang dia tehnan togak-togak kondak ada mengantuk orang yang mengantuk jatuh tegar semua orang yang mendengar ceramah diangkat Allah derajatnya naik ke atas tengok anak-anak muda yang mendengar ceramah naik derajat begitu cara menyenangkan hati orang yang terlambat datang apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pemerintah memasang tenda di luar karena khawatir masjid membeludak penuh hadir semuanya hadir kalau ada anak-anak yang tidak mendengar ceramah turjana lari-lari itu mereka bukan tidak mendengar dia mau mengamankan takut ada pencurian sepeda motor pokoknya semua yang datang ini dalam rangka amar ma'ruf latak murun nabil ma'ruf ajak mereka berbuat ma'ruf larang mereka buat mongkar nanti kalau kamu tidak melarang mereka buat mongkar dikirimkan Allah jumpa bumi itu yang datang itu baru perempuan namanya tsunami bayangkan kalau yang datang itu jantan sumanto maaf kalau ada kesamaan nama rata dengan tanah kita ini tak ada daya tak ada upaya saya kalau menengok rekaman itu datang air dari laut naik ke darat disapunya banjir bergerak kerak bumi tidak lagi nampak sempadan sekarang kalau kita jalan ini tanah milik bapak pulan ini tanah milik general pulan ini tanah milik kiai pulan ini tanah milik datuk pulan sekarang tanah itu tak ada barulah sebetulnya saya kalau sudah menengok ini tanah apa pulan ikut tanah apa pulan ikut tanah apa pulan ingin nantiamu membuatkan balik gudang-gudang ini sononya milik Allah subhanahu apa yang disombongkan mana hilang semuanya hari itu harta tak bermakna oleh sebab itu maka ini amal maklum nahi mungkar musti ustaz somat itu kan menceramahi orang yang sudah baik ini yang dilamakan ini kan orang baik-baik semuanya tapi di luar sana masih ada besina masih ada pencadu narkoba masih ada orang yang menyembahan itu setan itu tanggung jawab siapa tanggung jawab kita bersama kalau azab itu datang maka yang ditimpa bukan yang jahat-jahat saja kita ini dalam satu perahu besar nama perahunya pelelawan ada orang satu melobangi perahu tiba-tiba air masuk ke dalam ketika air masuk ke dalam perahu ah biarlah paling cuma di bawah tapi ternyata air naik ke atas tenggelam perahu yang baik-baik yang diam-diam pun kena aku tidak khawatir tentang kejahatan karena di dulu dunia ini isinya kejahatan kata Sayyidina Ali yang aku khawatirkan adalah orang yang baik diam sehingga orang yang jahat menyangka bahwa kejahatannya itu baik saking banyaknya orang yang jahat orang baik diam akhirnya orang jahat menyangka perbuatan jahatnya itu baik oleh sebab itu maka siang petang ini ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mongkar kalau ada tetangga yang tidak pakai jilbab yang salah bukan tetangganya kita kenapa tak kita ajak dia pakai jilbab kalau ada tetangga yang tidak sholat yang salah bukan tetangganya yang salah adalah kita kenapa tak kita ajak dia sholat berjamaah ajak dia tetangga ayolah kita sholat ke masjid ulul azmi tak juga hari kedua ayolah kita sholat ke ulul azmi nanti wirid yasin kami tak datang tak juga hari ketiga wa'am kalau tidak lus bayang ke masjid kami campakkan ke sungai jangan kasar Pak Ustaz kita akan berdakwah lembut satu sudah lembut dua sudah lembut tiga tak juga lembut mantarakat sholatam utamidat siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja fakat kafalo jiharo kapirlah dia secara nyata tak ada tawar menawar tidak di kafankan tidak dimandikan tidak dimakamkan tidak disolatkan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin kenapa karena perbedaan antara iman dengan islam adalah sholat tapi saya tak perlu menceramahi masyarakat kabupaten pelalawan pelalawan sholat berjamaahnya memang luar biasa mana buktinya musjid atas bawah tangga pun penuh kalau mau tak percaya siapa yang tak percaya tengok sholat subuh apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau lah sholat berjamaah macam ini ramai ya maka insya Allah tentara-tentara Israel mencret pakai pempes di palestin begini ramai melimpah ruang idul halamai kenapa idul halamai orang mau mengambil kupon daging kurban mengumpulkan orang ramai ini payah bapak ibu kalau bapak ibu mau tahu susahnya mengumpulkan orang ramai tanyalah kepada calik-calik payah ngumpulkan orang ramai tapi ini datang ramai luar biasa ini di absen Pak Bupati tidak jangan-jangan habis acara semua berobot mana absen mana absen tak ada absen Masya Allah tabarakallah apa yang menggerakkan hati Allah yang menggerakkan hati manusia ini datang begitulah kalau Allah berkehendak diangkatnya setinggi-tingginya dijatuhkan serendah-rendahnya tapi yang berceramah ini tak banyak Ustaz Somad Ustaz Edi Amran Ketua Basnas Pelalawan Ustaz Zul Imam Besar Masjid Ulul Azmi Ustaz Iswadi Ketua Mui inilah dulu yang kuliah ke Mesir anak pelalawan Ustaz Somad Ustaz Edi Amran Ustaz Zul Ustaz Iswadi kami dulu berangkat sama-sama ke Mesir sudah 20 tahun yang lalu kami ke Mesir Ustaz Edi Amran 97 Ambo 98 Ustaz Edi Ustaz 99 Ustaz Zul 2002 Ustaz Edi dulu udah itu bawa Ambo habis itu bawa Ustaz Iswadi 20 tahun yang lalu kami ke Mesir sekarang sudah tua-tua mereka sudah 40 tahun 41 Ambo masih 27 yang nyobik 27 bukan Ambo HP banyak jamaah Ustaz Ustaz selfie Ustaz umur 27 Ambo tanya aku merek HP OPPO patuh lah yang tak tahu sampai ibu yang dimuliakan Allah SWT 20 tahun yang lalu kami sekolah ke Mesir sekarang umur sudah 40 kalau berjumpa anak lah berapa sampai 10 tahun umur pertanyaan anak berapa kadang-kadang ada juga yang usil bini berapa umur 50 pertanyaan sudah berbapak cincin dimana dulu di Siko kini di Siko diabetes meletus jantung koroner asam lambung umur 60 pertanyaan berubah makamnya dimana umur 70 kalau masih duit pertanyaan berubah pakai pempes merek apu siapa yang akan memimpin pelelawan ke depan inilah anak-anak ini anak perempuan pemberani akan menjadi bupati pelelawan berani dia datang jilbabnya panjang datang mereka ini yang akan memimpin provinsi Riau memimpin Indonesia ke depan dalam rangka amar ma'ruf nahi mongkar isi pengajian ini lima pertama begini cara ulang tahun yang kedua kumpulkan duit menanggung orang susah yang ketiga amar ma'ruf nahi yang keempat jaga uku wakt islah jaga karena ini tak lama lagi oktober november desember januari februari maret 17 april akan memilih enam siapnya akan dipilih dpr kota dpr kabupaten pelawan dpr provinsi riau dpr rri dpd presiden wakil presiden maka wujudkan tentram aman damai beda pilihan tapi tujuannya sama terpilihlah adanya pemimpin-pemimpin yang mengeluarkan Indonesia dari kejahilan kebodohan kerusakan ekonomi kerusakan Arab kita pilih yang memilihnya siapa yang memilihnya orang ramai ini semua tapi tetap dengan jaga kedamaian siap jaga kedamaian dari bunyinya nampaknya siap ustaz sohmat cuman ceramah pakailah jilbab pakailah jilbab pakailah jilbab balik buka ustaz sohmat cuman ceramah tapi ada yang bisa membuat jilbab terus dipakai apa namanya perda peraturan daerah kabupaten pelawan yang muslimah memakai busana muslimah yang man muslim hormati yang muslimah apa namanya peraturan daerah dimana bumi dipijak disitu langit ini bumi melayu melayu adalah islam perda zakat perda busana muslimah perda memasukkan pendidikan agama ke sekolah umum SMP SMA masukkan lima pelajaran Quran Hadis Akhidah Akhlah bahasa Arab sejarah Islam fikir bisa atau tak bisa siapa yang membuatnya anggota legislatif siapa yang memilihnya ini semua yang milih makanya orang yang sholat milih orang yang sudah pengajian milih kalau orang yang sudah sholat tidak memilih orang yang pengajian tidak memilih senangkan pecandu narkoba memilih LGBT memilih orang mabuk memilih orang minum tua memilih jangan herat wakil rakyat akan naik rampok penyamun ladun karena orang baik tidak memilih maka jangan sampai gol put harus nyoblos pernah tak baca berita anggota DPR pecandu narkoba pernah baca berita kenapa bisa naik karena yang memilihnya orang sakau orang yang sholat mana jaga kedamaian jangan ada ujaran kebencian jangan sebarkan hoax jaga ketentraman tapi dengan tetap prinsip gunakan telinga dengar baik-baik gunakan mata tengok baik-baik gunakan hati istighol sudah dengar sudah sudah tengok sudah istighorah usalli subnatal istighorah politik di datang tak wala macam bapak sebelum nikah dulu kendatangku mah buya assalamualaikum buya somat yo ambuh ingin buya somat tak sama-sama ustad somat ikut ustad somat kalau tokoh ulama tarekat pelelawan buya somat anak kandung dari seh jakpar pulau godang mursit tarekat nakasabandia dari seh bahak undin nakasabandi turun kepada seh jakpar pulau godang dari seh pulau jakpar pulau godang turun kepada seh kelipah mayung dari kelipah mayung turun ke buya somat dari buya somat turun ke kelipah mudoh kelipah mudoh imam awak untuk belajar cara bersikir la ilaha illallah la ilaha illallah itu bukan asal guyang kepalung ini banyak yang bersikir la ilaha illallah kenapa orang guyang tadi entah tengok orang guyang atau guyang pelajar ke guru nanti diberikan Allah ilham buya somat yo ambuh tak berbini buya berapa calonnya ada dua istri orang ambil istri orang buya amanah nampak dua-duanya nampak dua-duanya putri kaji itu soli lah nampak lah begitu juga tentu ini sudah nampak sudah pilihlah sesuai dengan istri orang telinga sudah mendengar mata sudah melihat hati merenung tentukan ambil paku cucuk apa jadi cucuk terserah lah hidung kepala matuh yang penting yang penting memilih jangan sampai gol pedagang sama politikus beda cara pandangnya pedagang kalau menengok orang banyak eko eko jual jilbab laku pedagang kalau menengok orang ramai eko kalau jualan peci laku kalau politik beda dengan orang ramai eko dua kursi masjid menjadi sumber kekuatan umat itu yang dikatakan presiden insinyur sukarno kita bukan negara islam kita bukan negara kerajaan kerajaan siak sudah tidak ada kerajaan pelawan sudah tinggal sejarah kita tinggal negara demokrasi dalam demokrasi suara terbanyak itulah suara yang menang maka orang yang sudah sholat yang sudah ke masjid yang sudah pakai jilbab harus menyalurkan aspirasinya harus meneluarkan kontribusinya dalam rangka apa supaya ke depan Indonesia memiliki anggota-anggota dewan anggota DPD yang berkualitas tapi yang tak kalah penting pertama begini contoh ulang tahun yang kedua kumpulkan duit menolong orang tertimpa musibah yang ketiga amar ma'ruf naik yang keempat jangan sampai tidak nyeblos yang kelima ini yang paling penting adalah doa setiap pagi setiap petang ya Allah berikanlah kami wakil-wakil rakyat DPD DPD pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah jangan sampai tidak berdoa ini sekarang banyak orang habis sholat tak ada lagi berdoa Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wuh macam mayam cikgu berdoa masjid ulul azmi masih ada lagi berdoa betul siapa yang sholat kemari pasti ada doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin amin tiba-nya orang tak mau lagi berdoa berdoa doa silahul mu'min doa itu senjatanya orang-orang beriman kalau sampai kita tidak berdoa maka na'uzubillah la yajetami'mala'un sekelompok orang berkumpul faya da'u ba'duhum berdoa satu orang wa yu'aminuhum sa'iruhum yang lain mengaminkan illa ajabahumallah maka Allah akan mengabulkan doa mereka maka berdoa 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 ustaz saya tak pandai doa bahasa Indonesia bahasa harap ustaz doa pakai bahasa kampung ya Allah anak amba kuliah di bukan baru ya Allah jangan sampai nyopacaran jangan sampai nyonarkoba jangan sampai nyokon lainin kambing jangan sampai nyopoi ke ATM diambiknya duit kalau lu dari ATM datang memenapuk bahu tatap mata saya jangan sampai nyokon tipu jangan sampai nyokon macam-macam doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa dengan merayu lembut minta kepada Allah berdoa kepada Allah dengan rendah hati dengan suara yang lemah lembut ini sekarang banyak orang doa membentak-bentak Allah mau Allah mau tak pun diminta bayangkan awak membawa proposal menghadap Pak Bupati Ketua Rayu Pak Bupati tolonglah kami minta 50 semen kalau tidak ada batu kerikil pun jadi kalau tidak ada batu batas satu truk cuma kalau bantak-bantak semen kerikil dipanggil Pak Bupati Pak Bupati tangkap ini Allah subhanahu wa ta'ala Pak Ustaz aku tak hanya saja kalau Bapak Ibu nanti malam sholat berjamaah tahajud Bapak jadi Imam Ibu jadi makmum Ibu jangan asal amin 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 nanti kejadian kau tahu ini tanya doa abang tadi apa amin 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 ha upanya dia rekam dia anak ikan doa ayah itu mak dia ubah ikan bunyinya lapa tanya ke Ustaz apa bunyinya Allahumma zukani zaujatan jamilatan saniyatan oila ambobini kedua yang cantik Ibu nak tahu amin 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 dah jauh lah nanti malam Alhamdulillah Ustaz saya tak pernah mendengar suami saya berdoa kenapa memang saya pandai baca doa Ibu ini adalah wakil indoknya laki-laki ya ayuhal lazina amanu hai para suami-suami hai para laki-laki laki-laki ampusaku jaga dirimu wa ahlikum istri dan anakmu nara dari api neraka mudah-mudahan yang lajang yang lajang yang gadis yang gadis yang gadis ditemukan Allah kalian dalam jodoh yang baik-baik yang menyebabkan yang menyebabkan amin itu yang belum nikah kau yang belum nikah amin kalau kalian jumpanya di masjid nanti mudah cerita ke anak anak awak akan bertanya papa 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 makan sambal beracan ubah 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 sama mak dulu jumpa dimana di masjid ulul asmi maka aku ngam 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 ulul kami pertemuan di ulul asmi gimana ceritanya ubah sama mama jumpa di ulul asmi dulu kami waktu itu ada tablik akbar ulang tahun pelawan yang ke sembilan boleh aduh ustaz waktu itu sedang viral cerama hebat ustaz hebat ustaz hebat hebat instagramnya aja pelawernya 5 juta dimana ustaz tu gini mak nyelah mati dimakan cacik tanah mati nyelah matilah waktu itulah papa sama mama jumpa dimana jumpanya waktu balik keluar orang berebut berebut hilang selop mama waktu sedang mencari selop berantuk kepala kami kalau agak lah papa toga mama indah diceritakan dimana jumpanya masjid tapi sekarang banyak bapak-bapak tak bisa menceritakan pertemuannya sama istri ayah 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 jumpa mak dimana tak 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 jaga anak kita jangan sampai bonceng bonceng jangan sampai dibawa laki-laki jangan sampai hari pernikahan hari hari yang paling mulia yang mestinya dengan kata-kata lembut aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk jenjen amas no night tapi hari itu justru hari kemarahan aku nikahkan kenapa marah MBA married by accident ustaz apa hukumnya perempuan amil nikah ustaz mohon maaf datuk-datuk buyah-buyah ustaz-ustaz tak layak bercerita begini di depan orang tua tapi kejadian ini banyak merata-rata mesti diceritakan kepada anak ulama hukum perempuan hamil menikah nikahnya sah pak kuat tak perlu bertanya berapa bulan itu pertanyaan dokter pak kuat tak perlu bertanya berapa bulan yang jadi masalah setelah anak lahir nanti lahir anak tidak boleh pakai bin bapaknya jadi pakai bin lah betul serahlah bin mikropot bin botol bin rondol tak boleh pakai bin bapaknya karena mereka tak ada hubungan nasab lahir anak petamu laki-laki sesudah itu lahir adiknya perempuan 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 bapak mati maka adik yang perempuan nanti kalau nikah tak bisa diwalikan abang nan petamu sebab dia tidak ada hubungan nasab saudara seayah dia saudara se-emak mati bapak maka si anak tak dapat harta warisan sampai lahir anak pertama cantik jelita buah hati belayan jiwa dipinang oleh anak lajang gagah perkasa saat hari pernikahan tiba si bapak tak bisa jadi wali walinya pakuan ini anak saya matanya cuma tengok matanya mirip kan darahnya darahnya sudah diperiksa di singapura DNA ini anak saya ini bukan anakmu mas bro ini anak saya tidak salah saya apa kamu mencoblos sebelum hari ha jaga anak-anak kita kadang sekarang datang anak lajang membonceng anak gadis pak saya bawa anaknya sebentar ya bola ibu harus tegas bapak harus tegas pak saya bawa anaknya jangan sebentar aja sekali tidak tidak datang bini di dapur kasihlah awak dulu lebih paham daripada itu inilah yang menyebabkan kerusakan anak-anak kita pak polisi tidak bisa menangkap mereka tidak ada payung hukumnya kalau bermasalah helmnya bermasalah SDNKB PKB bermasalah sepeda motornya baru bisa ditangkap tapi ini tanggung jawab kita bersama ustaz sholat tidak bisa ceramah pulang ambo jam 2 malam lewat jembatan leton di atas sungai sia anak lajang anak gadi berpangku berduduk berduduk bertopi jalan tak mungkin ambo keluar dari mobil ceramah di atas leton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ayuhal lazina amanu fi jembatan leton tak bisa ini tanggung jawab kita bersama ibu tak boleh berhenti bertanya jalan sama siapu balik jam baku kunci motor mana honda mana duit mana pencep mesin popong rusak kalau sampai ibu diam musibat sudah terjadi tak ada guna kita berdoa pagi petang siang malam karena negeri sudah rusak maka kita jaga pelelawan ini menjadi pelelawan emas betul pelelawan emas suasana tak laki perak tak ada harganya pelelawan musib pelelawan emas alhamdulillah musibnya sudah cantik dinding-dinding pakai air emas semuanya mudah-mudahan menjadi pelelawan emas apa artinya tadi ekonomi mandiri aman sejahtera itu punya arti emas ekonomi mandiri aman sejahtera kenampaknya orang jawab emas kata peluang batak tentu tulang ekonominya mapat karena sawitnya luas karena keadaan gotahnya banyak mandiri mandiri tidak meminta-minta pada orang lain jangan sampai ada mengganggu jaga ketertiban jangan sampai fitnah-fitnah inilah yang akan membuat kita bisa mati dalam keadaan tenang meninggalkan anak-anak dalam keadaan sekolahnya baik tinggal di pondok pesantren menjadi imam menjadi apapun dia tetap dia akan menyuarakan la ilaha waktu lahir dulu anak bapak ibu apa yang bapak bisikan keteringanya kelima itu kan ashadu allah illallah yang belum mengazankan anaknya balik dari sekolah jangan diazankan lagi itu dulu waktu ketek yang balik dari sekolah panggil anak sekolah semuanya apa ayah awak lah semester tiga tapi nanti waktu awak mati yang akan keluar dari mulut kita waktu mati nanti adalah la ilaha mau polisi mau hakim mau tentara mau ustaz mau pejabat matinya tetap mengucapkan la ilaha tapi berzikir ini kalau tak berguru tak bisa makwa mau datang berguru keperlelawan kebuya somat kekulipak mudoh bertanya cara berzikir jangan sampai tangan berzikir subhanallah 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 mulut menyabit subhanallah hati mengingat gotah namanya zikir karet alhamdulillah 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 mulut menyabit alhamdulillah hati mengingat sawit namanya zikir berondol maka mesti dikonekkan antara mulut semua hati belajar kepada tuan-tuan guru bersuluh ikut berzikir alhamdulillah zikri fa'lam anahu la ilaha illallah ditangcapkan ke tangga jantung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu sallallahu kalimat tuhatin alaiha nah ya dengan itu kita hidup wa alaiha namudu dengan itu kita bati dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insya insya kalau orang bersuluh orang berzikir mudah sekali misik la 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 ilaha illallah tapi kalau tidak la ilaha illallah la ilaha illallah buka atap buka atap buka atap la ilaha illallah enggak joe akhirnya dipanggil kawan akrab mana kawan akrabnya kau bisikkan dulu kawan akrab tak ada bisik dia ambilnya hape tunjukkannya kau kan kau kan gambar buang gambar bala enam itu yang selalu dicari lopak ashadu anna muhammad wa sallallahu lopak buang tila buang tila itu yang akan datang nanti waktu sakratil maut sombong tak mau ke masjid sampai masanya nanti kau akan mati ibu yang sombong sombong yang tak mau ikut pengajian yang tak mau ikut memandikan jenazah sampai masanya nanti kau akan mati dan jenazah engkau akan dibersihkan oleh mereka yang dulu kau ejek-ejek apa kata mereka anaknya tolong pergi ke sana tutup pintu kok yang sombong dulu kan mana semprot dor smil tunjukkan super pel ke hidung hari kita jaga karena hidung ini tidak lama hidung ini singkat saudara ku saat lahirnya kau diazankan saat mati pun kau diazankan dan itulah yang nanti menjadi panggilan mudah-mudahan hari ulang tahun yang ke-19 Tadi saya mulai ceramah jam 4 kurang 5 sekarang pas jam 5 saya ceramah 65 menit sesuai dimana-mana mudah-mudahan menjadi berkah kita berdoa ala hazeh ala hazeh al-niya waakul al-niya salihah al-fatiha turunkan keselamatan kerahmatan keberkahan kepada seluruh jamah khusus kabupaten pelelawan ini ya Allah Allahumma jahal halal balada aminan mutmainnan ya tihirisku humingkul limakan jadikan pelelawan negeri yang aman tentera mendamai terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah Allahumma imkana risku nafiz sama fa'anzilhu kalau rezeki kami masih tergantung di langit turunkan pada kami ya Allah kalau masih tertanam di tanah keluarkan ke atas ya Allah kalau rezeki kami masih jauh dekatkan kepelelawan ya Allah kalau rezeki kami masih sulit mudahkan 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 ya Allah keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa tolong kami melunasi hutang-hutang sampai kami lepas dari riba ada di antara kami yang sakit tangankan penyakitnya ya Allah yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayang ya Allah yang lajang yang gadis ingin menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan soleha berikan kami pemimpin-pemimpin wakil-wakil rakyat yang baik-baik yang soleh-soleh ya Allah dengan kau akan memimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah selamatkan perlawan dari malah petaka bencana riba zina narkoba perbuatan keji dan mungkar Allah Allah mahtimlana bihusnil khatima wala takhtim alayna bisu'il khatima Allah maja'al akhirat kalamina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami ilaha ilaha illallah Muhammad Rasulullah Rasulullah Rabbana adina fi dunya hasanah wa fi al-ayat sanah wa tinazab al-nar wa sallallahu alayhi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa sallam wal'amlu lillahi rabbil anamin